Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan kuliah ilmu ukur tanah Materi hari ini yang ingin disampaikan yaitu Materi mengenai teknik perhitungan volume Atau perhitungan volume Perhitungan volume dari gambar peta yang merupakan Produk dari pengukuran ilmu ukur tanah Pada pekerjaan teknik sipil di lapangan Pengukuran volume ini Biasanya sangat terkait erat dengan Pertama misalkan untuk pekerjaan timbunan Pekerjaan timbunan Kemudian pekerjaan galian Pekerjaan timbunan ini misalkan Timbunan embankment badan jalan Atau Timbunan Apa namanya Untuk areal pabrik gitu ya Jadi timbunan berapa volumenya gitu ya Atau untuk kawasan-kawasan tertentu Perumahan dan segala macam Kemudian Yang satunya adalah terkait pula dengan galian tanah Nah galian tanah itu misalnya apa Nah misalnya galian tanah ini Kalau untuk jalan itu misalkan ada motong tebing Cutnya berapa Galiannya berapa Fillnya hitungnya berapa Atau misalkan untuk waduk juga gitu Untuk waduk mungkin ada beberapa tempat yang perlu digali Sedangkan untuk perkotaan Basement Termasuk penggalian Tapi Kalau untuk gedung di perkotaan Perhitungan galiannya akan lebih sederhana Yang agak rumit mungkin kalau konturnya bervariasi Sedangkan dikotakan konturnya Relatif datar Tinggal kotak gitu aja Kemudian yang ketiga Terkait dengan perhitungan kapasitas tampungan suatu waduk Jadi ini misalnya gini Ada suatu waduk di tahun tertentu Tampungannya berapa Jadi kalau kita membangun waduk baru Disitu nanti kan ada konturnya Kontur yang ditutup Nah itu nanti bisa dihitung Volumen tampungannya berapa Atau misalkan setelah sekian tahun Terjadi pengendapan di bawahnya Nah pengendapan itu kan bisa disurvey Nah disurvey kemudian bisa dihitung Berapa total pengendapannya Dan seterusnya Aplikasinya nanti ke sana Ini dan lain-lain itu misalnya Untuk yang lebih kecil Galian fondasi atau dan sebagainya Atau tunnel ya terowongan dan seterusnya Baik tapi nanti banyak yang tiga di atas ini Yang dibahas secara langsung Jadi Misalkan ini ya fakta yang lain Ada suatu proyek galian dan timbunan Baik untuk Mining Mining itu pertambangan ya Penggalian batu bara Batu kapur Batu lempung Atau segala macam Atau untuk jalan Atau untuk perataan suatu kawasan Ini ada galian Nah sebelum dihitung Dilakukan galian Maka harus dihitung dulu Berapa sih total home galiannya Yang direncanakan Sehingga bisa dihitung Pula berapa Misalkan jumlah alat galinya Dengan produktivitas tertentu Nanti bisa diperkirakan Berapa Lamanya Dan ujung-ujungnya Juga dihitung berapa biayanya Nah semuanya itu Perhitungannya berawal Dari Data pengukuran Dari data kontur Sehingga bisa dihitung Volumenya Nah Secara umum Dapat dibagi dua Cara menghisung Metode Mencari volume ini Yang pertama adalah Metode Penampang rata-rata Penampang rata-rata Yang kedua Adalah Metode kontur Yang metode penampang Rata-rata ini Banyak nanti Banyak berhubungan dengan Misalkan timbunan Badan jalan Timbunan badan jalan Atau Untuk Misalnya galian Galian saluran ya Galian saluran yang memanjang Ini nanti-nanti Banyak yang rata-rata Sedangkan untuk yang Metode kontur ini Nanti banyak berhubungan Misalnya untuk Kapasitas tampung waduk Dan Lain-lain Seperti itu Prinsipnya Sebenarnya sederhana saja Yang dimaksud dengan Metode penampang rata-rata Seperti ini Jadi Misalkan ini ada Sebuah Rencana Ada sebuah Rencana Embangmen Atau urukan jalan Yang ini ada jalan Nah Embangmen jalan ini Pada dasarnya Kalau dipotong Dipotong Diiris Seperti kue Sebenarnya ini bentuknya Seperti Trapezium Seperti ini Nah Karena bentuk tanah dasarnya Sepanjang jalan Mungkin beda-beda Sehingga Kalau dipotong Antara bentuk Trapezium Satu Dengan sederhana Tertentu Dari sederhana L Ini kan Luasnya juga berbeda Jadi disini ada A2 Ini ada A3 Kemudian Yang dipertanyakan Adalah Berapa sih Sebenarnya Volume Urukan Atau timbunan Sepanjang jalan ini Nah Maka Volumenya adalah Ini Seperti yang Secara sederhana Maka Disederhanakan Bentuknya Sebagai Seolah-olah Ini ada Luasan Trapezium 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 Jadi volume Urukan Disini adalah Yaitu Sama dengan Luas A1 Ditambah dengan Luasan A2 Ya ini A2 Dibagi 2 Di rata-rata Dikalikan dengan Panjang L Ini Panjang L Nah Kalau Timbunannya ini Sangat panjang Memanjang Gitu ya Maka ya Tinggal dibagi aja L nya ini Per segmen Jadi Luas timbunan Nanti ada Segmen 1 Segmen 2 Segmen 3 Jadi ada volume 1 2 3 4 9 Kemudian Dilakukan Di jumlah total Nah Data-data Untuk seperti ini Pada awalnya Dari mana Sebenarnya Ini semua Sebenarnya Data awalnya Dihitung Dari hasil Pengukuran Cross section Dan long section Waterpass Jadi Cross section Penampang 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 Melintang Penampang Memanjang Dari pengukuran Waterpass Yang sudah Dipelajari Itu Dari pengukuran Ini Maka bisa Dilakukan Penggambaran Terhadap Profil Bisa Bisa Jadi Volume 1 Ini Belum Ada Jadi Misalkan Yang digambar Long cross Itu Dari tanah Aslinya Ini Tanah Aslinya Yang di bawah Ini Dan tanah Aslinya Di sana Sedangkan Luas Timbunannya Ini Adalah Dari Perencanaan Nah Dari Perencanaan Sudah Digambar Maka Nanti Bisa Dihitung Berapa Rencana Volume Timbunannya Sehingga Bisa Dihitung Juga Biaya Dan Jangka Waktu Pelaksanaannya Yang Kedua Adalah Pemusat Perhitungan Volume Ini Menggunakan Volume Kontur Volume Kontur Menggunakan Rumus Seperti Ini Nanti Akan Ada Penjelasan Di Ini Sebenarnya Secara Grafis Bagaimana Artifisik Dari Rumus Ini Jadi Artifisik Dari Rumus Ini Adalah Kita Lihat Slide Berikutnya Jadi Misalkan Misalkan Kita Punya Kontur Seperti Ini Kontur Dimana Mulai Dari Kontur N Misalkan N Naik Lagi Kontur M L Dan K Jadi Kita Punya Garis Kontur Seperti Ini Ini Berarti Memisalkan Ini adalah Sebuah Bukit Sebuah Bukit Dengan Kontur N M Yang Ditanyakan Adalah Berapa Volume Bukit Ini Berapa Volume Bukit Ini Volume Total Dari Bukit Bisa Dihitung Dengan Mesin Tadi Artinya Seperti Ini Jadi Sebenarnya Total Volume Bukit Itu Adalah Kita Hitung Dari Paling Dasar Jadi Luas Yang Luas Garis Kontur Yang Paling Bawah Ditambah Dengan Luas Galing Atas Ini Di Rata Rata Oke Luasnya Dikalikan Dengan Tingginya Maka Kita Akan Ketemu Volumenya Ini Volume Disini Terhitung Volume Satu Volume Ini semua Ketemu Jadi Luas A1 A1 Adalah Yang Dilingkupi Ini Luas A1 Ditambah Dengan Luasan Yang Hijau Ini A2 Dan Seterusnya Ditambah Dibagi Dua Dikalikan Dengan Tingginya Seperti tinggi L Maka Akan Ketemu Volume Yang Di Elevasi M Jadi Totalnya Bagaimana Maka Dengan Cara Yang Sama Kita Bisa Menghitung Volume Yang Di Atas Ini Kedua Volume Ketiga Dan Volume Keempat Luas Total Volumenya Tinggal Dijumlahkan Saja Pertanyaannya Bagaimana Cara Menghitung Luasannya Ini Yang Bentuknya Seperti Cara Menghitung Luasan Ini Kita Sudah Bisa Gunakan Teknik Yang Dilah Di Belajari Di Materi Sebelumnya Menghitung Luas Yaitu Bisa Dengan Cara Grafis Atau Dengan Cara Trapesiodal Atau Dengan Cara Poligon Jadi Luas Yang Penting Luasannya Harus Dihitung Dulu Jadi Macam-macam Luasan Dengan Garis Kontur Tentu Ini Dihitung Dulu Kalau Sudah Ketemu Luasannya A1 A2 A3 A4 Kita Bisa Menghitung Volumenya Dengan Menggunakan Berapa Interval Konturnya Antara Kontur Garis Satu Dengan Kontur Yang Lain Nah Inilah Arti Fisik Dari Rumus Metode Kontur Yang Ada Di Slide Yang Sebelumnya Gampang Kan Ya Hanya Perlu Ketelitian Untuk Menghitung Luasnya Ini Yang Penting Kalau Luasnya Sudah Diketahui Interval Diketahui Tinggal Dimasukkan Saja Rumusnya Untuk Praktis Keperluan Proyek Maka Kita Bisa Buatkan Excel nya Tinggal Diisi Di Disini Tinggal Disini Sebagai Ringkasan Sebagai Ringkasannya Adalah Bahasanya Data Yang Digunakan Untuk Menghitung Volume Adalah Pengolahan Data Elevasi Nah Ini Dari Mana Ya Jodoh Sudah Sudah Mempelajari Perhitungan Detail Dan Perhitungan Tansimetri Nah Dari Perhitungan Tansimetri Itu Di tiap Detail Nanti Kan Ada Data Elevasi Kan Nah Dari Data Elevasi Itu Bisa Ditransfer Digunakan Untuk Membuat Peta Kontur Nah Kalau Sudah Ketemu Peta Kontur Dengan Teknik Yang Tadi Yang Telah Dijelaskan Kita Bisa Menggunakan Perhitungan Luas Kalau Sudah Perhitungan Luas Di Ini Diketahui Perhitungan Luas Diketahui Baru Kita Bisa Menghitung Volumenya Jadi Urutannya Gitu Dari Pengukuran Lapangan Bisa Diketahui Elevasi Bisa Digambarkan Garis Kontur Bisa Dihitung Luasnya Dan Kemudian Bisa Akhirnya Bisa Dihitung Volumenya Sebagai Latihan Ya Latihan Karena Bisa Lihat Ini Nanti Angka Detailnya Di PDF Ya Di File PDF Yang Diketahui Ini Tolong Dijawab Ini Untuk Mengecek Apakah Sejauh Ini Sudah Paham Belum Dengan Teknik Ini Dengan Perhitungan Volume Jadi Yang Pertama Hitunglah Volume Galian Antara Stasiun Ini Yang Dimaksud Dengan Stasiun Stasiun Ini Seperti Berikut Jadi Misalkan Jalan Itu Tadi Memanjang Ini Jalan Dipotong Di Cross Session Pada Tempat Tempat Untuk Jadi Biasanya Jalan Ada Namanya STA 0 Plus 100 Disini Mungkin STA 0 150 Nah Inilah STA Ini Sebut Stasiun Atau Stasiun Atau Stasiun Untuk Kalau Orang Secara umum Sepertinya Pal Jalan Kalau Di Jalan Tol Kita Melihat Kilometer Berapa Kilometer Berapa Itulah Disyukur Dengan Stasiun Hidung Hidung Juga Bisa Dengan Misalkan Diketahui Stasiun Stasiun 15 Plus 00 Dan Terusnya Luas Sekian Per Potongannya Dan Seterusnya Ini Menyambung Kesana Menyambung Hitung Luas Totalnya Jadi Maksudnya Ini 15 Plus 00 Dan Luas Potongannya Berapa Luas Potongannya Berapa Termasuk Ini Yang Untuk 1800 Dan Seterusnya Jadi Diitunglah Galian Yang Dari Mulai Dari Stasiun Ini Sampai Stasiun Ini Jadi Total Berapa Jawabnya Seperti Ini Ya Sudah Bisa Menggunakan Formula Ini Yaitu 141 Kama 67 Metak Titik Yang Untuk Volume Kontur Latihannya Ada Di Nomor Tiga Dalam Ini Tidak Perlu Khawatir Ini Misalkan Ini A Jadi Luasannya Tiap Garis Kontur Sudah Diketahui Sudah Tinggal Masukkan Ke Formulanya Dengan Pengertian Yang Kalah Dijelaskan Tadi Jawaban Akhirnya Yaitu Volumenya Totalnya 1535 Metakitip Demikian Terima Kasih Atas Perhatiannya Selamat Mencoba Latihannya Untuk Lihat Apakah Saudara Sudah Melahami Materi Perhitungan Volume Terima kasih Atas Perhatiannya Selamat Belajar Dan Semoga Sukses